Kamu masih ingat tabloid obor rakyat ya? Iya masih, kenapa? Dan ini Rabu Malam Jokowi menemui tim kuasa hukumnya. Salah satu yang mereka bahas adalah soal proses hukum tabloid kuning tersebut. Ya, dalam pertemuan itu Jokowi juga membahas beberapa gugatan lawan politiknya yang dirasa sudah tidak relevan. Rabu Malam, Presiden terpilih menyambangi rumah transisi. Ia hendak bertemu dengan tim kuasa hukum guna membicarakan beberapa masalah. Antara lain soal tabloid obor rakyat. Oh itu yang urusan itu, yang urusan obor rakyat itu menanyakan ke saya. Usai berbincang kurang lebih dua jam, Jokowi pun meninggalkan lokasi. Tim kuasa hukum menyatakan mereka membahas perkembangan beberapa kasus yang bergulir sejak sebelum pemilihan Presiden. Jokowi sebetulnya. Kedua ada gugatan yang mencoba untuk mencegah pencahonan Pak Jokowi sebagai Presiden. Pak Jokowi kan sudah terpilih sebagai Presiden. Dan kami tidak melihat substansi gugatan itu cukup kuat. Tim kuasa hukum melihat, gugatan tersebut sudah kehilangan urgensinya. Karena Jokowi sudah ditetapkan sebagai Presiden terpilih, seharusnya gugatan itu gugur dengan sendirinya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Jokowi sudah ditetapkan sebagai Presiden terpilih, seharusnya gugatan terpilih, seharusnya gugatan terpilih, seharusnya gugatan terpilih, seharusnya gugatan terpilih. Terima kasih telah menonton!